Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam sampai berjumpa lagi Bobo Toh di operan redaksi KGTV kali ini kita akan membahas mengenai sedikit pertandingan kemarin ya dan yang pertandingan akan datang sebagai penutup Liga satu ya betul putaran pertama satu melihat pertandingan kemarin nampaknya rekor Bojan masih Hai perawan yang terkalahkan di 19 di 9 laga terakhir ya setelah terakhir dikalkan oleh Persisolo ya ya Hai kemarin kita berhasil menyemakan kedokan melalui Ezra Walian menit akhir melalui tendangan bebas pola nyitir dasar nah ada SSB nah ya kamster damenya aduk-adukannya sebuahnya nyintir menghidup menghidup dihidup agung pras bola nyitir nyipat nyegel atau Buka Jaro Apek teh asuh pada dasar pemilih kita pun mendapat dua kali keluar emas mengenai sedikit saja review pertandingan kemarin mengenai ya kalau menurut saya sih di luar pertandingan yang berjalan saya melihat bagaimanapun ini adalah keuntungan besar bagi Persib ketika Persib melawan tim yang sekarang menjadi pemuncak kelas men dan Persib mampu membawa poin itu sangat-sangat ya bagus lah ya dalam artian apalagi ini laganya laga-lagak tandang ini juga menjadi modal untuk pertandingan berikutnya dan satu lagi mengerti soal Ezra Walian juga ketika ada ada apa ya dia menjadi pendang terakhir di gol yang terjadi untuk Persib itu menasbihkan dia sebagai super sahab ya selalu ya banyak menciptakan goal di menikah di dia sebagai masuk sebagai pengganti Hai jean-lelain yang diajakku main-pemain orang-orang di ajara walentine naur jermanan ter FSB ya kayaknya nah jangan sedanggan itu ketika teh kamu letik sirahnya halo sepanjang saya tidak pernah sehari-hari-hari main 10 menit terakhir menunjukkan kapabilitasnya yang ya betul-betul mental-mental seorang pemain profesional ya itu sehingga Nenu patut dicontoh ku pemen-pemen warna ya utamana di Bandung umumnya Indonesia saya melihat Ejra juga karena mungkin faktor mental itu juga dia punya ketenangan ya walaupun memang speed kurang tapi dengan ketenangan dan akurasi juga itu menjadi nilai lebih dari Ejra walian hidup kemarin mateng anak karena ganti dedikus nanda ya ganti permainan simpah 12 sempat mengecok lawan disimpan di tengah jadi alu saya kayak gambungan kemarin banyak berarti untuk hasil kemarin kurang di posisi seberang sekarang di posisi keempat karena kemarin Rans menang ketika kita draw versi Bandung draw jauh Rans menang jadi versi posisinya tersalip ya melalui gua kontroversial hahaha Aduh kuno nabuz dawa fahamnya entama asa inget bahwa persepsi netizen ya bahwa orang-orang di Solo pernah nanya pas waktu orang-orang saya gitu orang Australia luar negeri tapi angkarkan nomoran aja ya Hai kesalahan dengan segala keterbatasan pandangan jarak mungkin ya agak-agak-agak oke aku capek jadi rasa gara-gara unuh tapi namanya permain bola ya permain bola kan ada selalu kontroversialnya seperti hanya gol prank lampar di peladoni melawan Yerman yang tidak disahkan tapi Bang Tile mudah-mudahan ya setelah habis putaran pertama menjelang putaran kedua kan nanti ada tidak lama lagi lah ada bantuan lah untuk hal-hal yang lebih objektif nanti ada parangnya sudah di di naon di agenda kena punya di jangka terkenal putaran kedua info-imponya ada ya diharapkan di putaran dua bisa harusnya mahal ternyata cuma aduh ting seberaha seberaha nama tapi Stadion dipakai torpapilan dunia masih naik bahan Hai mbak Kepar ya itu dilepas tapi memang kalau dari teknologinya yang digunakan memang sama dengan yang dipakai di piala dunia U17 jadi jadi nanti ke untuk pelatihan penggunaan farnya juga sama operasi apa operator-operator juga memang untuk teknologi yang sama tapi dah Hai pertama me teknologi memang penting masuk di laut sepak bola yang penting tapi nunggara sepak bola tiba-tiba ada kudu air bumbu-bumbu nah ya pastilah ya itu mau dengan masuknya teknologi bumbu-bumbu kontrofilsial itu lengketnya tapi ini kalau untuk part sendiri hanya untuk yang momen-momen tertentu saja karena enggak maksudnya kan tidak semua semua istilahnya bumbu-bumbu pelanggaran yang di tengah yang gitu mah pasti ayah lahnya dalam artian minima yang krusial lah yang krusial yang harus diputuskan harus diputuskan kupar mah damai KBKB ima tuh lila tuh mau nonton-nonton bareng ya di bina tadi Nupare nonton bareng KB semoga saja ya pelajaran ya mungkin persidik Jakarta kurang beruntung ya ya wasit manusia ya ya seperti ini harus memutuskan ragu-ragu ya mending tidak mengambil keputusan tapi ini juga sebetulnya semacam menguji para pelaku sepak bola juga saya kadang-kadang ya berpikir kalau untuk di kompetisi luar negeri sudah banyak sekali pemain-pemain yang jujur fair play dalam artian ketika dia ya bahkan ketika dia jatuh di kotak penalti tapi ternyata tidak pelanggaran bukan daipi dia bisa mengaku dengan 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 jujurnya bahwa itu bukan bukan pelanggaran ya bukan ya bukan dalam artian dia jatuh jatuh sendiri atau apa banyaklah apalagi ketika pemain belakang yang mendapat cedera pertandingan walaupun peluang untuk mencetak golnya besar mereka sudah fair play dibuang nah hal-hal seperti itu sangat-sangat apa ya elegan lah ketika disuah pertandingan bagaimanapun awal atau dasarnya dari olahraga ini adalah semangat ya fair play jangan-jangan berjiwa hanya ingin mengalahkan dengan berbagai cara makanya kan banyak-banyak pelanggaran yang tidak perlu lah yang istilahnya sangat rawan untuk mencederai lawan sebetulnya hal-hal seperti itu ya perlu-perlu dikurangilah bagaimanapun kedepannya ini untuk kemajuan sepak bola Indonesia bagaimanapun ketika pola permainan sudah terbentuk dengan aturan-aturan yang sesuai dengan yang dikeluarkan standar pipa kesananya mungkin akan lebih berkembang karena pemain-pemain Indonesia sudah tidak sudah lagi perlu beradaptasi ketika bermain dengan klub-klub luar negeri atau dengan tim-tim nasi luar negeri jadi sudah terbiasa lah kalau kalau Indonesia di apa istilahnya pemainan di Liga kita seperti ini ketika di luar akan ruas ragu lah jadi ketika bermain kasar pasti pelanggaran nah itu ya sejak itulah sebenarnya kualitas-kualitas di Liga pun kita kan maksudnya kemarin tadi baliknya yang jam hari tak usapah ribu PSM nya ya itu juara Liga satu sebenarnya kualitasnya ya saya pikir di kalau di dalam negeri sendiri sebaiknya dijadikan pembinaan yang betul-betul pembinaan dalam artian target bukan juara itu bukan bukan segalanya lah itu hanya bonus lah tapi lebih ke bagaimana mematangkan klub-klub yang berujung nanti ke tim nasional yang bisa berkiprah atau bisa berbicara banyak dengan tim dari luar Indonesia gitu jadi nah itu kembali lagi ini mengenai enak orang ke versi jalan pertanyaan terakhir pada putaran pertama kan orang menghadapi pases lemah ya lusanan ya 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 di GBA ya ya persiapan tim sendiri kondisi tim sebagai ya sejauh ini bagaimana maka kondisi tim yang saya tahu ada informasi bahwa hampir ya bukan hampir tapi semuanya pemain juga bertekad untuk ke mengamankan poin penuh di kandang ya apalagi kalau melihat kekuatan 22 tim secara statistik dalam kelas men juga versi sekarang trennya sudah sangat baik ya sembilan pertandingan tanpa kekalahan dan terakhir walaupun hanya draw tapi itu juga kondisinya ketika laga tandang dengan pemuncak klasmen ini sangat berbanding terbalik dengan kondisi PSS SS di tujuh tujuh pertandingan terakhir itu tidak pernah mengalami kemenangan Oh 7-7 ya draw adalah tapi seringnya kalah gitu nah ini juga sebetulnya kalau secara di atas kertasnya kudu jadi di lapangan Oge kudu menang sih sebetulnya kalau lihat statistik gitu eh motivasi pemain juga bagus dan hanya ada beberapa kondisi pemain Persib yang diragukan tampil mengtile beberapa diantaranya ya satu ya yang cedera juga Edo yang kemarin memperkuat timnas juga beberapa kali tidak dimainkan dan walaupun walaupun sekarang sudah ikut berlatih ya masih diragukan lah sebetulnya dikatakan kalau dulu ketika Edo bergabung dengan timnas sendiri dikatakan cedernya ringan tapi kalau melihat sudah beberapa pekan belum turun juga kadang-kadang jadi curiga oke itu jadi penahun ya Oh pas di timnas ya ya sebelum timnas justru terakhir pertandingan terakhir sebelum di timnas cedera dan di timnas juga sama sekali tidak ikut latihan dan tidak dimainkan nah untuk untuk yang lainnya itu Nick Waiver otomatis dia tidak bisa bertanding karena kumulasi empat kartu kuning itu dan tapi ada-ada-ada kabar baiknya untuk Irianto sudah bisa main dia sudah sudah lepas dari sanksi saya pikir kalau untuk pertandingan ini juga eh bagaimanapun ketika delaganya di kandang dan ini adalah gah penutup mungkin ini juga menjadi tantangan konsistensi dari Persib sendiri bagaimana 10 pertandingan tampak tampak kekalahan di di penghujung dan ini perlu menjadi tren baru Persib yang bagaimana jangan sampai setiap di akhir walaupun di putaran pertama maupun di akhir liga ulah melempem lah kudu nanya terus gitu tak sampai menganggap rem lawan itu ya betul-betul harus tapi Oh ya karena Hai tiga poin sangat penting untuk menjaga kita tetapi ya 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 untuk menjaga persaingan apalagi sekarang sangat ketat ya untuk bisa poin-poin untuk delapan tim di atas itu poinnya hanya 123 lah tidak terlalu jauh tidak jomplang terpeleset sedikit seperti yang dibawa mengintai untuk ke atas ya ya di segi PSS Sleman sendiri Hai apa yang patut diwaspadai ini PSS Sleman ya dengan pelatih siapa namanya Grace Greson siapa ya sebetulnya cukup-cukup ulat cukup tangguh tangguh dan yang menarik juga disini juga nanti ada beberapa pemain mantan pemain Persib ya Hai Kim Piskara dan ini aja mempertemuan yang menarik juga untuk rezali mungkin bisa bertemu dengan adiknya di lapangan ya itu menggile kalau kekuatan sih saya pikir sekarang ini memang sulit ditebak ya dari dari kekuatan secara general tapi harus melihat persiapan tim menjelang pertandingan menjelang persatu pertandingan karena sebagai contoh juga beberapa tim besar tim-tim kuat ternyata bisa dikalahkan dengan dengan tim-tim yang berada di bawah pohon bawah atau pohon tengah bahkan terakhir Madura ya Madura bisa kalah di kandang 41 oleh Dewa United padahal Dewa ada di bawah Nah itu yang perlu diwaspadai adalah kebangkitan dari tim-tim yang sedang dalam trend negatif bisa bangkit mengalahkan tim-tim yang sedang dalam posisi di atas gitu maksudnya itu mau tahu menganggap perangkala Nah itu tidak harus 10-90 menit persentangan ya 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 berarti wajib tiga poin tim-tim berarti nya itu mendengar segala Hai line-up yang ada setting line-up yang ada kita putih Hai beralih ke isu lain mengenai kabarnya kan udah pindah silpa belum memperpanjang kontrak ya Oh iya 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 kumahata ya memang ada beberapa mengklik untuk pemain versi biar dibilang tapi biasanya kalau kalau dipersi sendiri kan memang pasti akhir baru ada pengumuman jadi tidak ada gemar gemar atau udah kabar-kabar guru mengerti leh tapi dari dari beberapa pemain yang itu juga diantaranya Madinda sama Tiron juga masih masih belum pasti nih kalau dari Bojan sendiri kan eh dalam artian dia belum bisa memutuskan nah ini harus ada pemberian jarang dengan PT PBB dan seperti tahu ya jarang sekali diketahui jauh sebelumnya Mkw hari hak cenah itu tak berarti untuk dapat siapa kan habis kontrak Desember ya pembicaraan negosiasi kan masih alat ya kemungkinan diperpanjang pasti kayaknya ya karena untuk kata Bojan kan Bojan melalui statement untuk nampaknya sudah tidak mungkin untuk merubah tim yang sudah ada ya ya karena ini solidnya ya untuk lebih Madinah sendiri kan pulang dulu ke Johor ya dan kontraknya habiskan bulan es emar ya Tiron masih terikat kontrak ya walaupun kata Bojan juga belum teruji ya di pertandingan resmi karena kita kan kemarin tes pertandingan pertandingan asuk cedera tidak tirontek Hai di sini berarti dituntut konsistensi Bojan dalam melihat komposisi pemain yang anu pasman ini ya ya jangan sampai ngasukkan pemain tapi malah merubah merubah ya tapi kalau misalkan hanya 12 masih wajar lah masih bisa jangan sampai ada perombakan besar-besaran dan Bang Tile yang menarik juga ternyata beberapa pemain versi walaupun tidak bisa disebutkan namanya siapa-siapa banyak yang istilahnya menawari untuk bina tapi untuk semua semua pemain ternyata mereka masih tetap akan bertahan di versi Bandung berarti kemungkinan keluar tidak akan ya karena bahkan-bahkan Tiro Jan Hodak juga sudah menawarkan untuk bukan menawarkan maksudnya untuk memberi peluang juga untuk pemain-pemain yang jarang dimainkan kalau dia ingin mengembangkan karir silahkan untuk istilahnya mengembangkan di luar klub versi dipersilahkan tapi ternyata masih semuanya masih sepakat untuk tetap di versi Bandung dan agak sulit untuk diketahui berarti putaran 2 dimulai kapan Aduh itu tinggalin jadwal menurutnya eh berarti Desember-Januarian sekitar Desember-Januarian yang lipunan semuanya latihan abarnya dia Hai berarti itu persiapan timpon minggu Boboto siap penonton kebarnak bakal apa atau masih kayaknya ya setidaknya mengtirek kabar dan terakhir kan sudah ada sedikit pendekatan dengan walaupun hanya salah satu eh Hai naunatunya pentolan-pentolan atau salah satu kelompok membotoh lah walaupun tidak semuanya dan mudah-mudahan ini juga tidak buka harus menjadi lebih baik tapi bukan memicu justru persisi persisihan yang lainnya karena bagaimanapun mungkin memang sih pasti ada tanda-tanya inah ading seeta hungkul gitu tapi mudah-mudahan ini hanya pemuka saja dan nanti ada pembicaraan kelanjutan untuk merangkul seluruh bobotoh versi Bandung ame stadion ramai diri ya nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge yang lama sebagai penikmat sepang kolam aja meramew stadion dan segitu bobotoh sugan orang mengepoe Sabtu menang kilopoi mati manisnya agar memantapkan posisi di pepan atas mengakhiri putar-putar menegas satu dan sebagai bekal menghadapi putaran kedua yang dimana menjadi penentu untuk championship series segitu bobotoh terus pantu perkembangan berita olahraga kota Bandung Jawa Barat di koranggara.id dan di edisi cetaknya ada harian umum koranggara serta di apakabar.news hatun-haut wabotoh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi gitu Bang Tile Sekarang Meta Maha ini sidap-sidap apa menurutnya